Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit menjelaskan apa perbedaan antara BAMAP, NORMAP dan DISPLACEMENT MAP pada INSCAPE Oke langsung masuk ke studi kasus Disini saya punya contoh 4 tekstur material yang berbeda semua Nah dari sini sebenarnya kita juga bisa menebak harusnya bakal seperti apa secara ketika ini berada di INSCAPE Contohnya di INSCAPE seperti ini Nah seperti kita lihat semuanya masih flat ya Concrete, Wood, Cross Cricket, dan Tanah Semuanya masih flat Nah disini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi Jadi 3 kombinasi material ini di MAPPING INSCAPE nantinya Oke yang pertama langsung masuk ke contoh material konkret Nah jadi BAMAP dan NORMAP itu memiliki fungsi untuk memberikan efek timbul Jadi perlu dikaris bawahi BAMAP dan NORMAP itu hanya memberikan efek timbul pada render nantinya Jadi bukan teksturnya berubah tapi memberikan efek timbul Dan bedanya apa ya Antara BAMAP sama thermal map tingkat ke ketinggian efeknya Jadi kalau thermal map lebih timbul lagi dibanding BAMAP Langsung masuk ke contoh Saya langsung memasukkan contoh tekstur untuk concrete Nah ini ada material concrete Saya masukkan Terus ROVLESS nya juga saya masukkan Nah disini sudah saya masukkan Tekstur thermal map nya dan ROVLESS nya Atau reflection nya Nah seperti yang gak bisa kalian lihat MAPPING nya jadi memiliki tekstur Tapi dia tidak merubah geometri nya Sebenarnya ini datar datar datarnya kalau kita lihat dari jauh dia akan bergelombang atau bertekstur nah inilah fungsinya normal map atau bum map jadi memang dari jauh kelihatannya dia timbul tapi sebenarnya tidak nah buat juga dengan ini kita langsung coba nah ini kita masukkan material woodnya disini saya punya tekstur wood disini kita bisa pakai normal atau bum secara kita karena sebenarnya tidak begitu beda jauh itu ya bagaimana nanti pas-pasnya material yang kita pakai contohnya kalau misalnya HPL teksturnya tidak begitu banyak kita bisa pakai bermaja atau kayak concrete tadi yang cukup bergelombang kita pakai normal map nah disini saya masukkan teksturnya nah kalau kalian lihat ini sedikit lebih berisi ya teksturnya seperti sebelumnya kayak flat, datar ini lebih berisi polanya lebih kelihatan ini ada sedikit refleksinya karena belum saya atur karena masih otomatis refleksion dari sininya itu bisa diatur nanti lah seharusnya tidak seru refleksinya gitu ya nah bagaimana dengan yang ketikitan keempat nah ini kan harusnya timbul ya karena ini kerikil kita tidak mungkin ketika ngerender cuma mau seperti ini flat akan bagus pastinya nah sekarang kita coba untuk kasus yang ini kerikil kita tidak mau dia pakai eksturnormal map saja juga bisa kita masukkan normal map ini saya pakai normal map ya dia tidak akan timbul akan tetap flat karena pada dasarnya untuk teksturnya material ini dia membutuhkan sesuatu yang timbul nah makanya dari itu kita bisa ganti dari yang sebenarnya normal map menjadi displacement map menggunakan hack map biasanya kalau material-material landscape seperti ini tiap sudah ada PPR hack mapnya nah kita masukin hack map lalu jangan lupa kita kanya display disini saya juga mau sekalian masukin refleksinya repasinya meskipun sebenarnya tidak ada ya nah bisa teman-teman lihat dia timbul sekarang jadi dia merubah volume geometrinya nah ini baik ini kalau ini di render jadikan satu sama scene interior atau landscape kita jadinya bagus nah ya kan timbul dia inilah perbedaannya antara pem normal dan displacement masuk ke yang terakhir ini ada tanah bisa gak sih kalau tanah bisa aja kita coba kita pilih materialnya dapat ya kan langsung langsung kita cari hack mapnya nah ini kita masukin hack mapnya begitu juga dengan roughness nya dan jangan lupa kita kanya display sip nah kalau teman-teman lihat teman-teman lihat dia timbul nah ini dia kebedaan antara normal bump dan displacement oke sekian video dari saya dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih